Semua, jumpa kembali di channelnya Bangjohn99 Kali ini, di linknya Bangjohn, di save, akan coba share Gimana caranya membuat sup iga Saksikan, share, dan subscribe channelnya Bangjohn99 Oke, dari video hari ini, Bangjohn coba share Gimana caranya membuat sup iga yang enak Bahan-bahan yang digunakan adalah Satu kilo iga sapi lokal Yang sudah dicuci bersih, seperti ini Kemudian, bumbu lainnya Ada jahe Ada bawang putih Ada cengkeh Ada kayu manis Ada biji pala Dan ada kapu lagam Langkah selanjutnya Jahe, itu dibersihkan terlebih dahulu Seperti ini Kemudian Kita potong-potong Slice Oke Seperti ini Oke 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 Kemudian bawang putih yang tadi Juga kita slice Seperti ini Kita geprek seperti ini Dan kita nanti-nanti kita chop Oke Kita chop Oke Kemudian kita satukan dengan jahe yang sudah kita slice tadi Kemudian Kemudian biji pala Itu kita sisir Kita sisir halus saja Oke Seperti ini Seperti ini ya Sisir halus seperti ini Langkah pertama Setelah iga sapi dibersihkan Iga sapi harus direbus sampai matang Seperti ini Dalam merebus iga sapi Dibutuhkan kurang lebih Satu setengah jam Supaya dia empuk Dan bagus Nah ini tadi Buntutnya yang Iganya Maksud saya iganya yang sudah direbus Harus selalu dibuang Kotorannya Artinya darah-darah yang mengapung di atas air panasnya Itu kalian semua harus bersihkan Agar air kuahnya itu Bening Tapi tidak mengurangi rasa jusinya itu sendiri Oke Ini mulai Agak bening Dan ini dilakukan berulang-ulang Kurang lebih sekitar 2-3 kali Agar bersih dari kotoran darah Oke Kita bersihkan kembali Bagian-bagian Darah yang terangkat dari Iga tadi Yang sudah direbus oleh kita Oke Tampaknya sudah Bagus Dan sudah cukup Bersih Cukup Kemudian Bumbu yang sudah kita persiapkan tadi Seperti jahe Bawang goh Seperti jahe Bawang putih Dan sebagainya Itu kita masukkan semua Sekaligus Berikut dengan Cengkeh Kayu manis Dan palanya Seperti ini Oke Oke Kita aduk sebentar Supaya merata Dan api Itu kita kecilkan Sampai dia Empuk Nah ini Rebusan iga yang tadi Sudah mulai terlihat Bagus Dan wanginya sudah mulai keluar Wangi rempah-rempahnya Yang sudah kita Persiapkan tadi Juga sudah mulai tercium Kita rebus iga ini Kurang lebih Dua jam Supaya Iga itu Teksturnya Empuk Dan Lembut Nah Sembari kita sambil merebus Iga ini Kita tapurkan Bawang goreng itu Kurang lebih Di 300 gram Kenapa saya coba Kasih bawang goreng Karena Dengan Bawang goreng itu Makanan jadi Gurih Tanpa penyedap lagi Setelah itu Kita masukkan Kecap manis Apa aja Kecap manis Mereknya Tidak Spesifik Mereknya Bebas Dua sendok Makan Kecap manis Kemudian kita aduk Kita aduk Sepertinya Kurang Kecap manisnya Kita akan Tambah lagi Kurang lebih 3 sendok Kecap manis Oke 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 Kita aduk kembali Supaya merata Supaya merata Daging hijahnya Sudah mulai terlihat Empuk Teman-teman semua Sudah mulai terlihat Empuk Karena ini yang Paling penting Daging hijah itu Kalau empuk Sudah akan terlepas Dari bagian tulang Yang tengahnya Sudah terlihat Oke Oke selamat menikmati selamat menikmati ke kalian semua